Program Work From Bali membawa konsekuensi kedatangan ribuan orang ke Bali. Pada saat yang bersamaan, Indonesia sedang menghadapi kondisi kenaikan kasus harian COVID-19 yang cukup signifikan. Pemerhati ekonomi dari kantor perwakilan Bank Indonesia Bali, M. Satiawan Santoso mengatakan, tingginya kasus harian khususnya di Jawa beresiko menular ke Bali, mengingat media screening penumpang berupa swab antigen belum menjamin sepenuhnya seseorang bebas COVID-19. Oleh karena itu, program Work From Bali harus disertai penerapan prokes yang ketat dan PPKM Mikro. Ia pun menilai kebijakan pembatasan mobilitas manusia, baik itu berupa penerapan prokes, PSBB maupun PPKM, semuanya ditujukan untuk menjaga kesehatan masyarakat. Kebijakan untuk tujuan kesehatan selaras dengan kebijakan untuk tujuan ekonomi tidak bertentangan. Ia mengatakan, bila berkaca pada kondisi perekonomian kita, peperlakuan pembatasan sosial yang cukup ketat tahun 2020 telah menghasilkan penurunan kasus harian yang mencapai titik terendah pada bulan November 2020, sekitar 2.000 orang. Kinerja yang baik ini sedikit menurun dengan adanya pelonggaran pembatasan mobilitas PSBB, tepatnya pada awal tahun 2021, hingga kasus harian kembali melonjak hingga mencapai 14.000 di bulan Januari 2021. Terdapat anggapan bahwa pembatasan mobilitas menghambat perekonomian menyebabkan destakan kepada pemerintah untuk memperlakukan pelonggaran pembatasan mobilitas. Hasilnya, beberapa daerah di Jawa mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Pada saat pertumbuhan ekonomi nasional kuartal 1 2021, masih terkontraksi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur hanya terkontraksi tipis di bawah 1 persen. Sementara itu, Riau dan Yogyakarta bahkan sudah mengalami pertumbuhan positif masing-masing 0,4 persen dan 6,1 persen. Menghadapi lonjakan kasus COVID-19 ini, pemerintah harus memberi perhatian yang lebih besar untuk perawatan, pengobatan dan pencegahan lebih lanjut, sehingga akan mengurangi biaya dan tenaga yang seharusnya dapat dialokasikan untuk ekonomi. Diperkirakan pertumbuhan ekonomi triwulan selanjutnya akan kembali tertekan. Bisnis Bali melaporkan.